Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, balik lagi bersama saya Chan Hasyibwar Ya, dukung terus channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Oke, kali ini Kita muat di Bagendang nih ya, di Kota Sampit Ya, udah dibuka Berarti Ini nomor Delapan Soalnya kita mulai dari Lima, enam Baru dibuka Berarti itu, ya, kita mulai dari Nomor lima dengan enam Baru mulai ini, jam sebelas Malam Oh iya, betul sekali, sudah dibuka Soalnya saya tinggal tadi Cik ngosah Sikolak, ya, enam Nampang tangga Makanya lapannya dibuka Ya, jadi kita sekali ngisi Delap Empat palka Agak gelap Cuma kan terang Ya Mutar kita di kanan ini Ya, di kanan semuanya Nomor tangking itu Genap Ya, di kanan Ini nomor empat ini Belum ada muatan Ada sedikit Sisa blow Di blow tadi Dari tangki Belum ini Belum ini Nomor dua ini Paling ada dikit-dikit aja itu Sisa-sisa di tangki Kita putar ke kiri dulu Ke kiri Putar ke kiri dulu Sudah ditutup semua Apanya? Oh 7-8 udah kan Oke Semuanya Tangki sudah ditutup Rupanya Saya tinggal tadi Sebentar aja Di handle sama teman Ini tali Dari darat sana itu Harus rame-rame dia Disini talinya Gak banyak paket Cuma 4-5 aja Kita di bagendang kali ini Alhamdulillah Di bagendang Udah dua trip Kita masuk sini Kalau kabu au Masih Jauh lagi Proses muat Minyak CPO Ini muat awal ini Ya saya jaga 6-12 sekali ini Bongkarnya pun 6-12 juga Ya Tata-tata talinya Digobal semua Ya digobal dia Istilahnya timbang balik Jadi gak perlu Ada orang pun Orang jeti Bisa buka sendiri kita Tinggal lepasin aja Kepala yang ini Udah selesai Sekarang Nomor berapa ini Nomor 7 Ini nomor 5 Ini Belum aku cek Soalnya saya bagian luar Waduh Banyak sekali Buih-buihnya itu Cingosasi Gola Buihnya banyak Yang kelihatan Buih-buihnya itu Sekarang jam 11 23 15 Masih Kurang lebih 1 jam 4-5 menit lagi Kita ganti Jam jaga Ini baru mulai sampai Dia Sudah dibuka Jadi 4 Palka Minyak CPO ini Jadi kita batas Matanya disini Di nomor Tangga ke-7 Soalnya ini kan 10 Kita batas Ke-7 Ini aja Yang ada Ininya Pas di bawah Bibir ini Kita di JT Bagendang JT Bagendang Sampin Kalau disini Sistemnya Ya sama aja sih Sandar langsung Muat Sandar langsung Muat Ini pun Cargonya pun Langsung keluar Ini kayaknya Soalnya air surut Disini Rata-rata air surut Keluarnya Bagendang JT-nya ada Alam Lama lagi Ngapain muter-muter Muter-muter Dikasih hati Ini kargonya Udah siap Muat Udah siap Muat Muatan Kernel Jutaan Ribu Kabal Penarik Kita Itu ada Tali Toingnya Itu Udah lapuk Tinggal tunggu orderan aja Udah diorder sih Cuma Belum Ini Belum datang Ya Saya Muter lagi Muter lagi Ke Nomor A6 Dengan Delapan Saya Udah Muter Muter lagi Ke Delapan Sudah Kelihatan Minyaknya Berjalan Dia Dia Kelihatan Kalau baru-baru Dia Ambil Menonton Sambil Menyimak Kali ini Untuk Menhole Kecil Biasa Kita Pakai Untuk Blower Daripada Lupa Sama Yang Lain Yang Baru-baru Gabung Terima Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Yang Belum Bergabung Ayo Bergabung Yang Disare Juga Sebanyak Banyak Ini Kita Lagi Mbuat Proses Minyak CPO CPO Itu Adalah Crude Pump Oil Bahasa Inggris Minyak Kelapa Sawit Dia Ada Dua Macam Dia CPKO CPKO Dia Crude Pump Kernel Oil Dari Dari Kernel Dari Biji Sawit Gunanya Bahan Utama Untuk Minyak Goreng Untuk Kosmetik Untuk Kosmetik Macam Macam Banyak Untuk Fame B20 B30 RPO Banyak Pecahannya B20 B20 B30 Fame Campuran Untuk Solar 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 Nya Sekarang Nggak Murni Murni Lagi Kayak Dulu Jadi Sekarang Ada Campurannya Dari Sawit tujuh ini ya enggak full ya, enggak bisa kapal penarik kita itu, cuma silau soalnya kena lampu sorotnya oke sedikit lah penjelasan dari Samian mengenai tentang minyak CPO kalau lebih akurat, lebih detailnya coba cek di playlist saya di proses bongkar dan muat minyak CPO ada disitu semuanya lengkap jadi saya ulang-ulang terus ini biar enggak lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share juga sebanyak-banyak enggak ada masalah saya ini CPO ini berikut adalah sedikit penjelasan aja enggak terlalu panjang lebar soalnya kita enggak pernah pergi ke PT atau di pabrik juga gimana cara orangnya itu ngolah gimana enggak tahu saya saya tahunya hanya muat kita bagian pengangkutan saja oke, saya sudahi video ini wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati